Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemkap Ngawi didatangkan. Ponirah pemilik rumah menangis histeris setelah mengetahui rumahnya Ludes terbakar. Bahkan seorang penghuni rumah lainnya juga terluka pada bagian kepalanya saat hendak menyelamatkan sejumlah barang. Ya, ceritanya kan orang sampai sini sudah terbakar, sampai rumah di tengah-tengah itu. Terus, mungkin nggak ada orang UDGC itu di dalam. Kenapa main api, korek api, orang sebenarnya nggak tahu. Nah, itu kan yang sering masak-masak. Dan itu saat ini kan tidak pasang kompor gas, tidak dikasih. Jadi pakai kayu bakar. Mungkin kan asal mula api dari itu. Mungkin anaknya itu mainan api di dalam rumah gitu. Bisa juga, karena dia di dalam rumah sendiri. Akibat dari kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara warga dibantu petugas medis langsung membawa anak perempuan Saimun dan Ponira yang mengalami gangguan jiwa ke RSUD Surotongawi untuk mendapatkan perawatan. Ito Wahyu, CTV. Terima kasih.